Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai salah satu kebutuhan dasar pada manusia yaitu konsep dan prinsip kebutuhan rasa nyaman khususnya kita akan berbicara mengenai nyeri dan bagaimana penata laksanaan atau manajemen pada nyeri bersama saya Restu Yulianti Sutrisno Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan ini Jadi kita akan belajar mengenai definisi nyeri bagaimana proses fisiologi dari nyeri tipe-tipe nyeri serta faktor yang mempengaruhi kemudian pengkajian nyeri instrumen-instrumen pengkajian yang bisa digunakan untuk mengkaji nyeri kemudian intervensi farmakologi, intervensi non-farmakologi serta asuhan keperawatan definisi nyeri apa yang dimaksud dengan nyeri? nyeri merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersifat subjektif serta merupakan pengalaman emosional yang dikaitkan dengan kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial atau juga bisa digambarkan dari suatu cedera atau kerusakan yang mana nyeri ini tidak ada dua orang sekalipun yang memiliki kesamaan rasa nyeri dan juga tidak ada kejadian menyakitkan atau istilahnya kejadian yang membuat menimbulkan rasa nyeri yang mengakibatkan respon atau perasaan yang sama pada individu jadi kalau kita berbeda dengan nyeri itu murni kondisi yang subjektif jadi tiap orang akan merasakan nyeri yang berbeda tiap insiden akan merasakan atau akan dirasakan sebagai sensasi nyeri yang berbeda-beda contohnya ketika saya mencubit si A dan ketika saya mencubit si B maka skala nyeri atau tingkat kesakitan tingkat nyeri yang dirasakan si A dan si B bisa jadi berbeda bisa jadi si A mengatakan oh ini nyerinya skala 2 si B akan mengatakan ini nyerinya skala 3 jadi nyeri itu merupakan respon subjektif dari tiap individu yang mana bisa berbeda-beda sesuai dengan pengalaman emosional yang pernah dirasakan sebagai seorang perawat kita tidak dapat melihat nyeri yang dirasakan pasien juga tidak dapat merasakan nyeri yang dirasakan oleh pasien jadi pasien tidak memiliki tanggung jawab untuk membuktikan ini loh saya sakit sekali nyerinya seperti ini buktinya apa tidak seperti itu tetapi peran perawat atau tanggung jawab perawat adalah menerima laporan nyeri sesuai dengan yang dia laporkan karena ini adalah respon subjektif pasien dan nyeri itu bukan suatu penyakit tapi nyeri itu merupakan salah satu gejala dari suatu penyakit bagaimana nyeri itu terjadi? proses fisiologi dari nyeri itu nanti akan melewati 4 tahapan jadi ada transduksi, ada transmisi, kemudian ada persepsi dan ada modulasi penting bagi kita untuk memahami 4 tahapan, 4 proses atau 4 fase ini untuk membantu kita mengenali faktor-faktor yang menyebabkan nyeri gejala yang menyertai nyeri serta rasional kenapa kita perlu memasukkan farmakologi, non-farmakologi dan itu nanti terjadi pada fase apa? yang pertama adalah fase transduksi fase transduksi ini merupakan fase pertama dari proses fisiologi nyeri jadi pertama nyeri itu akan muncul ketika ada yang namanya stimulus atau stimulus nyeri yang biasanya akan menyebabkan munculnya rasa nyeri stimulus nyeri itu dari mana? bisa karena dari thermal atau suhu bisa karena dari zat-zat kimia atau bisa juga dari stimulus mekanik jadi adanya stimulus atau adanya rangsangan baik thermal, semikal maupun mekanikal inilah yang kemudian asal-muasal menyebabkan nyeri jadi transduksi ini akan merubah energi yang dihasilkan dari stimulus tersebut menjadi energi listrik yang kemudian nanti akan ditransfer sampai ke otak jadi merubah stimulus, bisa stimulus kimia, stimulus mekanik untuk kemudian dirubah menjadi energi listrik transduksi ini diawali dari perifer ketika muncul stimulus yang menyebabkan nyeri melintasi serat-sarat nyeri sensorik perifer atau yang biasa disebut nociceptor hingga akhirnya nanti akan terbentuk potensial aksi jadi stimulus-stimulus tersebut kemudian berkumpul sampai akhirnya muncul potensial aksi dimana saja lokasi dari reseptor untuk menangkap stimulus-stimulus dari nyeri jadi nociceptor itu lokasinya ada di kulit ada di tulang, ada di persendian, ada di otot maupun ada di organ-organ internal di dalam tubuh kita jadi kerusakan sel yang disebabkan oleh suhu, mekanik atau timulus kimia itu akan menghasilkan pelepasan dari neurotransmitter jadi melepaskan dari neurotransmitter seperti prostaglandin, bradykinin, substansi P maupun histamin jadi zat-zat yang peka terhadap rangsang nyeri tersebut dia akan mengelilingi serat-serat nyeri di dalam cairan ekstraseluler sehingga menghasilkan peradangan sehingga akan menyebabkan yang kemudian ini akan dilaporkan ke otak sebagai suatu sensasi atau rasa nyeri jadi obat nyeri itu dapat bekerja selama fase ini dengan menghambat dari produksi prostaglandin sehingga nanti atau juga dengan dia menurunkan ion-ion yang dapat menembus membran sel yang kedua adalah transmisi jadi setelah proses transduksi selesai setelah stimulus-stimulus tersebut kemudian berkumpul hingga akhirnya muncul potensial aksi maka selanjutnya adalah proses transmisi akan dimulai jadi transmisi ini merupakan fase di mana stimulus bergerak dari sistem syaraf perifer menuju ke otak nah nanti disini terdapat dua serabut syaraf tepi yang berperan dalam menghantarkan stimulus dari nyeri tersebut nanti stimulus nyeri akan memasuki sum-sum tulang belakang kemudian melalui dursalhon kemudian menjelar sampai akhirnya ke grameter yang ada di sum-sum tulang belakang nah ketika ditursalhon juga akan dirilis atau dilepaskan substansi P yang mana ini nanti akan menyebabkan terjadinya transmisi sinapsis dari syaraf perifer aferen ke sistem syaraf spinotalamik nah sepanjang sistem syaraf spinotalamik ini impuls nyeri akan menjelar ke sum-sum tulang belakang setelah naik ke sum-sum tulang belakang kemudian thalamus akan mentransmisikan nyeri ke otak nah disini termasuk kemana saja ke radicular formation ke sistem limbik ke cortex somatosensori kemudian ke cortex asosiasi jadi transmisi ini yang bertugas untuk terjadinya penjelaran dari impuls syaraf yang mana impuls nyeri tersebut dari spinal cord hingga akhirnya nanti sampai ke otak ini tadi adalah serabut syaraf tepi yang berperan dalam penjelaran impuls sistem syaraf tepi yang berperan pada proses fase transmisi jadi yang pertama adalah ada A delta fiber dan ada juga C fiber atau serabut A delta dan serabut C bagaimana karakteristik dari masing-masing serabut serabut A delta dia bekerjanya cepat karena dia diselubungi oleh mielin kemudian sensasi yang dirasakan adalah tajam terlokalisir nyata sumber nyerinya kemudian mendeteksi intensitas nyeri sedangkan serabut C dia jalannya lambat karena tidak terdapat mielin dan serabut C ini menghantarkan impuls yang tidak terlokalisir secara jelas hifatnya terbakar sangat panas dan menedap bagaimana contohnya contohnya ketika dari kaki kita terinjak maka orang tersebut atau kita akan saat itu juga akan langsung merasakan nyeri yang jelas, nyata, dan terlokalisir jadi misalnya dari kaki atau telapak kaki kita diinjak maka kita akan merasakan bahwa kita merasakan adanya suatu injakan sangat jelas itu adanya injakan dan injakan itu ada di misalnya punggung kaki atau di jari kaki nah setelah beberapa detik kemudian kita akan merasakan nyerinya mulai melebar mungkin tidak hanya di jari kaki tapi mulai ke punggung kaki atau di samping-sampingnya punggung kaki dan lain sebagainya jadi nyeri mulai melebar nyeri mulai meluas kemudian sehingga terasa di seluruh bagian kaki itu yang kemudian peran dari serabuti dan fase yang ketiga adalah persepsi persepsi ini merupakan salah satu poin di mana seseorang sadar akan timbulnya nyeri jadi dia merasakan bahwa ini adalah suatu sensasi nyeri jadi ada yang namanya threshold jadi poin di mana stimulus itu diterima sebagai sesuatu yang menyakitkan jadi ketika tidak mencapai titik threshold tersebut maka nyeri tersebut tidak diterima sebagai suatu istilahnya stimulus tersebut diterima sebagai sesuatu yang tidak menyakitkan atau tidak nyeri tapi ketika melewati pain range hold maka stimulus tersebut dirasakan sebagai sesuatu yang dirasa nyeri ketika impuls nyeri tersebut sampai pada korteks serebral maka otak akan menginterpretasikan itu jadi ketika sampai ke korteks serebral otak akan menginterpretasikan kualitas nyerinya jadi kualitas nyeri berarti nyerinya seperti apa apakah seperti ditusuk-tusuk seperti terbakar seperti melilit dan juga memproses informasi tersebut berdasarkan pengalaman yang pernah dia rasakan atau berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan dari faktor budaya oh kalau nyerinya seperti itu berarti seperti terbakar kalau nyerinya seperti itu berarti melilit kalau nyerinya seperti itu seperti kejatuhan benda yang berat nah itu kualitas nyerinya berdasarkan pengalaman masa lalu pengetahuan dia bisa juga berhubungan dengan budaya kemudian ketika nyeri sampai pada somatosensori korteks somatosensori maka stimulus tersebut akan diidentifikasi lokasi nyerinya di mana kemudian intensitas nyerinya seperti apa jadi yang mana ini merupakan gabungan dari korteks asosiasi gabungan dari korteks kemudian dari sistem limbik untuk merasakan bagaimana seseorang itu merasakan nyeri seseorang menyadari adanya nyeri ini merupakan sesuatu yang komplek jadi tidak hanya proses fisiologi tidak hanya faktor kognitif tapi juga neurofisiologi jadi ada faktor psikologis kemudian ada faktor kognitif kemudian juga ada proses fisiologi syarab itu sendiri reaksi terhadap nyeri merupakan respon fisiologi dan respon perilaku jadi ketika seseorang sudah merasakan adanya nyeri maka yang terjadi kemudian akan muncul yang namanya respon respon itu bisa muncul respon fisiologi bisa juga muncul respon perilaku apa respon fisiologi yang akan terjadi? respon fisiologi bisa stimulus pada simpatik maupun stimulus pada parasimpatik pada stimulus simpatik ketika seseorang merasakan nyeri maka akan terjadi dilatasi pada bronkial atau bronkus dan juga terjadi peningkatan frekuensi pernafasan hal ini fungsinya untuk meningkatkan dari intake karena adanya peningkatan intake oksigen kemudian bisa meningkatkan senyut jantung bisa terjadinya fasokondriksi dari perifer kemudian meningkatkan tatergula udara kemudian terjadi diaforesis kemudian peningkatan ketegangan otot dilatasi pupil serta penurunan pergerakan dari mortalitas usus nah ini akibat atau efek dari respon stimulus simpatik kemudian kalau parasimpatik reaksi atau respon yang muncul yaitu munculnya valor kemudian munculnya ketegangan otot kemudian menurunnya dengut jantung dan tekanan darah serta pernafasan yang cepat dan irregular sedangkan respon perilaku yang mungkin muncul pada pasien yang mengeluhkan nyeri yaitu bisa bermacam-macam bisa respon vokal bisa respon ekspresi wajah bisa juga pergerakan tubuhnya atau interaksi sosial apa respon vokal yang mungkin muncul pada pasien yang merasakan nyeri jadi pasiennya mengerang kesakitan kita melihat pasiennya menangis kemudian dia merasa seperti ngos-ngosan terengah-engah atau dia mendengkur jadi kemudian apa ekspresi wajahnya ekspresi wajah kemudian vokalization yang kita lihat atau body movement atau social interaction ini nantinya bisa menjadi data objektif yang kita gunakan pada saat kita melakukan analisa data diagnosis keperawatan ekspresi wajah apa yang bisa kita temukan pada pasien yang merasakan nyeri yang pertama pasien bisa merengis-merengis kesakitan giginya terkatup karena menahan sakit kemudian dahinya bergerut karena merahan sakit kemudian mata atau mulutnya tertutup rapat jadi mata mulutnya tertutup rapat karena seperti kalau kita kesakitan kita menahan sakit maka mata kita menutup rapat kemudian mulut kita menutup rapat atau justru malah terbuka sangat lebar kemudian menggigit bibir pasien tampak menggigit bibir pasien tampak merengis pasien tampak mengatupkan giginya tampak dahi pasien bergerut ini merupakan data-data objektif yang bisa kita amati dan juga bisa kita masukkan pada analisa data kemudian gerakan tubuh gerakan tubuh apa yang biasanya muncul juga pada pasien yang merasakan nyeri jadi pasiennya tampak gelisah pasiennya imobilisasi jadi misalnya di kasur terus tiduran di kasur kemudian tampak otot-ototnya tegang kemudian peningkatan gerakan tangan dan jari jadi gerakan tangan-tangan dan jarinya meningkat kemudian dia mundar-mandir karena nyeri kemudian terjadi gerakan ritmik kemudian gerakan melindungi bagian tubuh ketika dia mengolongkan nyeri di bagian perutnya kemudian tangannya memegang area perutnya kemudian meraih atau memegang bagian tubuh sedangkan interaksi sosial yang mungkin bisa kita temukan pasiennya menghindari pembicaraan jadi kalau ada yang ngobrol dia lebih memilih diam atau suruh menghindari orang pengobrolan tersebut kemudian fokus hanya pada bagian untuk menghilangi rasa sakitnya jadi aktivitas dia fokus untuk mengatasi sakitnya kemudian dia akan menghindari kontak sosial kemudian perhatiannya akan berkurang karena fokusnya adalah pada nyerinya kemudian mengurangi interaksi dengan lingkungan kemudian fase yang terakhir adalah fase modulasi pada fase modulasi ini yaitu terjadi ketika otak menerima rangsangan nyeri kemudian otak merasakan bahwa ini ada suatu nyeri sebenarnya tubuh kemudian akan melepas neurotransmitter inhibitor seperti opioid endogen, serotonin, noreprinepin dan juga GABA jadi yang mana berfungsi untuk menghambat dari transmisi nyeri dan membantu menghasilkan efek analgesik yang mana ini semua merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengurangi rasa nyeri jadi fase terhambatnya transmisi impuls nyeri ini yang kemudian disebut sebagai fase modulasi atau fase keempat selain adanya efek untuk mengurangi nyeri atau analgesik efek tersebut sebenarnya tubuh juga memiliki proteksi yang disebut sebagai protective reflex response jadi bagaimana kita akan berespons secara reflex ketika nyeri itu sensasi itu nyeri tersebut muncul jadi serabut A delta akan mengirim impuls sensorik ke sum-sum tulang belakang yang mana bersinap dengan neuron motorik yang ada di tulang belakang sehingga ini nanti yang kemudian akan menyebabkan refleks di sepanjang serabut syarab motor sehingga nanti akan muncul yang namanya kontraksi otot yang menyebabkan penarikan protektif dari sumber sakit contohnya ketika kita tidak sengaja menyentuh suatu setrika yang panas jadi di gambar ini ketika tidak sengaja kita menyentuh setrika panas kita merasakan ada sensasi terbakar kemudian tangan kita akan secara refleks menarik diri dari permukaan setrika itu merupakan contoh dari protective reflex response yang juga terjadi pada fase modulasi apa saja tipe-tipe nyari ada berbagai macam tipe nyari berdasarkan durasi nanti ada nyeri akut dan nyeri kronik kemudian berdasarkan kondisi patologi ada kanker kemudian ada juga infrared patologi nanti kita akan berbicara nociceptif nyeri dan neuropatik nyeri apa yang dimaksud nyeri akut jadi nyeri akut itu bersifat melindungi memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi durasinya pendek memiliki sedikit kerusakan jaringan dan respon emosional biasanya nyeri akut ini bersifat semakin hari atau semakin lama kondisi nyerinya akan semakin menurun contohnya saat kita tersusut jarum pada saat tersusut jarum pasti akan sangat sakit sekali tapi lama-lama kemudian akan berkurang-berkurang sampai akhirnya tidak sakit kemudian fraktur luka bakar luka pos operasi misal pada saat kita habis tindakan operasi cesar pada saat pos operasi bisa jadi nyerinya akan level 10 kemudian dia akan turun 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai lama-lama dia akan tidak akan merasakan nyeri lagi pada area pos operasi kemudian untuk nyeri kronis dia nyeri yang berlangsung lama lebih dari 6 bulan kadang penyebabnya tidak selalu teridentifikasi dan nyerinya itu konstan jadi nyerinya itu selalu ada minimal 6 bulan atau lebih contohnya apa? contohnya nyeri kanker atau bisa juga nyeri bukan kanker contohnya artritis atau low back pain atau sakit kepala atau neuropathiparifer nyeri kronis ini ada beberapa macamnya jadi nyeri kronis yang tidak teratur atau episodik jadi nyeri yang sesekali terjadi dalam jangka waktu tertentu nyerinya berlangsung selama beberapa jam hari atau minggu contohnya migren sakit kepala sebelah atau nyeri karena thalassemia ada juga nyeri akibat kanker jadi 70-90% pasien dengan kanker itu mengalami nyeri dan 60% pasien itu mengalami nyerinya itu levelnya sedang dan berat nyerinya bersifat nociceptive dan atau neuropati nyeri bisa muncul di area tumurnya di area kankernya atau jauh dari lokasi tumurnya jadi didispersi ke area yang lain nyeri karena perkembangan tumor atau bisa karena prosedur invasif atau bisa karena toksik dari pengobatannya atau karena bisa infeksi dan pada nyeri kanker nyeri ini akan muncul setiap hari kalau nyeri kronik yang tidak teratur dia hanya jangka waktu tertentu jadi tidak terus menerus setiap hari ada juga nyeri akibat proses patologis disini ada nyeri nociceptive dan ada nyeri neuropati nyeri nociceptive proses normal dari stimulus yang merusak jaringan normal ini akan berespon terhadap opioid sedangkan nyeri neuropatik adalah proses abnormal dari input sensorik oleh sistem syaraf pusat nyeri idiopatik yaitu nyeri kronis yang tidak dapat diidentifikasi penyebab fisik atau psikologisnya jadi nyeri dirasakan sebagai perlebihan dari suatu organ contohnya sindrom nyeri lokal yang komplek jadi dia merasakan nyeri yang amat sangat nyeri yang sakit tapi tidak tahu itu penyebab fisiknya apa kemudian secara psikologis dia juga tidak merasakan ada masalah yang menyebabkan dia nyeri kemudian disini ada nyeri akibat patologis disini ada nociceptive pain atau nyeri nociceptive dan ada nyeri neuropatik nociceptive pain atau nyeri nociceptive ini sebenarnya merupakan proses yang normal akibat adanya stimulus dari jaringan yang rusak jaringan yang rusak yang mana ini nanti bisa memanjang dan dia akan berespon terhadap non-opioid nyeri nociceptive ini bisa dibagi menjadi dua yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral nyeri somatik dia bisa dari tulang kemudian persendian otot kulit atau kolektif tisu dan biasanya nyeri ini akan terlokalisir kemudian yang kedua adalah nyeri visceral nyeri visceral ini berasal dari organ visceral contohnya seperti saluran pencernaan atau gastrointestinal, pankreas ada juga dari tumor kemudian bisa juga dari obstruksi sedangkan neuropatik pain yaitu proses abnormal dari nyeri yang berasal dari peripheral atau central nervous system treatment ini biasanya adjuvan dengan analgesik disini ada dua yaitu central generate pain dan juga peripheral generate pain contoh disini adalah the afforentation pain yang mana ini injuri ini karena adanya nyeri ini karena adanya injuri pada sistem cara pusat atau sistem cara perifer sedangkan contoh yang kedua yaitu sympathetic maintenance pain yang mana ini berhubungan dengan kerusakan pada regulasi atau karena adanya autonomi pada sistem cara jadi nyeri ini berhubungan dengan komplek regional pain syndrome sedangkan yang kedua pada perifer ada poli neuropatik nyeri juga ada mono neuropatik nyeri poli neuropatik nyeri ini nyeri yang dirasakan pada beberapa syaraf perifer contohnya adalah neuropatik diabetik neuropatik alkohol atau guelain bear syndrome atau GBS sedangkan painful mono neuropatik ini biasanya dihubungkan dengan injuri sistem syaraf perifer syaraf perifer sedangkan ini adalah beberapa klasifikasi nyeri berdasarkan lokasinya jadi ada superficial atau kutan ada juga deep or visceral ada juga reverse ada juga radiasin biasanya misalnya pada superficial atau kutan ini nyeri ini dihasilkan dari stimulus yang ada di kulit biasanya durasinya pendek terlokalisir sensasinya tajam contohnya apa contohnya misalnya kita kena needle stick injury kita mau nyuntik jarumnya malah kena kita atau pada saat kita di dapur jari kita kepotong pisau atau karena lacerasi kita jatuh kemudian kulitnya sobek kemudian yang kedua adalah deep atau visceral visceral yang mana nyeri ini muncul karena stimulasi dari organ internal atau organ dalam jadi biasanya nyerinya akan diffus kemudian disini akan terasa tajam ada juga dan seperti terbakar misalnya angina pectoris crossing sensation misalnya pada angina pectoris atau burning sensation pada gastric ulcer ada juga revered dan ada juga radiating faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri disini ada faktor fisiologi sosial spiritual dan psikologis faktor fisiologis ada usia kemudian ada kelemahan ada fungsi dari sistem syaraf itu sendiri kemudian faktor sosial ada perhatian dari orang lain kemudian pengalaman-pengalaman sebelumnya dari sensasi nyeri yang pernah dia rasakan kemudian dari keluarga dan juga dari dukungan sosial dan kan yang kedua adalah spiritual spiritual mungkin keagamaan masing-masing ketika dia merasakan sakit ini ujian dari Tuhan atau dia tidak mungkin itu bisa juga akan mempengaruhi skala nyeri yang dia rasakan kemudian kalau psikologis faktor yang mempengaruhi nyeri kecemasan kemudian teknik kopinya kemudian budaya budaya setempat jadi misalnya orang ada daerah yang misalnya di Jawa budayanya nerimo jadi kalau misalnya dia sakit dia akan menerima sakit itu dan tidak begitu istilahnya tidak begitu ngeresulo atau tidak begitu mengeluhkan terhadap sakitnya mungkin beda dengan budaya lain yang kalau sakit dia akan langsung menyampaikan sakitnya sedikit lagi dia langsung mengeluhkan dan itu akan mempengaruhi terhadap sensasi nyeri yang dia rasakan kemudian bangsa kebiasaan yang ada di bangsa bangsa tersebut juga bisa mempengaruhi bagaimana pengkajian nyeri pertama adalah prinsip pengkajian nyeri bahwa pengkajian nyeri itu perlu dilakukan secara berkesinambungan jadi tidak hanya pada saat pasien masuk misal pasien masuk mengeluhkan nyeri kemudian selesai tidak tapi dilakukan pengkajian secara terus-menerus jadi yang pertama adalah saat masuk rumah sakit kemudian setelah ada perubahan status medis misalnya pasien kemudian sudah terdiagnosis kanker pasien sudah terdiagnosis menyakit jandung koroner ada tidak berubahan nyeri yang dia rasakan kemudian yang terpenting juga adalah sebelum selama dan setelah tindakan misalnya sebelum diberikan analgesik sebelum diberikan parasetamol sebelum diberikan obat analgesik itu nyerinya skala berapa kemudian setelah diberikan tindakan nyerinya skala berapa sehingga kita bisa mengetahui efektivitas dari intervensi yang kita lakukan atau setelah penata laksanaan nyeri kemudian nyeri itu sifatnya individu dan nyeri itu setiap hasil pengkajian nyeri itu harus didokumentasikan bagaimana cara mengukur nyeri yaitu dilaporkan sendiri oleh pasien bukan oleh orang lain karena nyeri itu sifatnya subjektif hanya dia sendiri yang bisa merasakan kemudian perilaku kita tidak hanya melihat secara laporan pasien tapi kita juga mengamati perilaku yang muncul pada pasien jadi apa saja perilaku-perilaku yang muncul pada saat nyeri bisa tampak secara perilaku verbalnya atau ekspresi wajahnya atau gerakan tubuhnya atau interaksi sosialnya bisa juga kita mengukur dampak secara fisiologis seperti nadi rekuensi nafas tekanan darah saturasi oksigen jadi nanti akan didapati nadinya meningkat RR-nya bisa meningkat atau menurun kemudian tekanan darahnya meningkat saturasi oksigen menurun apa saja yang perlu kita lakukan penggajian jadi yang pertama adalah kita bisa menentukan perspektif nyeri pasien jadi apa pandangan pasien tentang nyeri tersebut kemudian riwayat nyeri pasien seperti apa kemudian makna nyeri bagi pasien kemudian efek emosional fisikal sosial kemudian yang kedua mengukur nyeri secara objektif karakteristik nyeri yang muncul pada pasien nanti kita bisa menggunakan instrumen skala nyeri untuk mengukur karakteristik nyeri pada pasien kemudian kita melakukan observasi respon fisiologi dan berlaku yang muncul pada pasien kita meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri pada pasien kemudian kita juga perlu identifikasi faktor komorbit jadi komorbit faktor penyerta yang muncul pada pasien misalnya pasien menderita diabetes pasien menderita kanker disini kita dapat menggunakan beberapa instrumen pengkajian nyeri jadi misalnya pada dewasa kita bisa menggunakan numerical rating score disini juga ada verbal rating score kalau yang spesifik untuk kanker HIV artritis bisa break pain inventory dan lain sebagainya nah pada geriatrik atau lansia itu juga ada instrumen nyeri tersendiri misalnya pain assessment in advance dimensia scale dan lain sebagainya kemudian pada anak-anak kita juga bisa menggunakan yang namanya worm baker pain scale jadi nanti kita akan melihat berdasarkan ekspresi wajah dari anak-anak atau visual analis coil dan lain sebagainya pada bayi kita bisa juga ada berbagai macam baik misalnya pada neonatal pada pediatrik neonatal di intensif care unit atau menggunakan kreis disini dilihat berdasarkan rangihan kebutuhan oksigen peningkatan rendah vital ekspresi gangguan tidur untuk mengkaji nyeri post-operatif pada neonatal dan lain sebagainya jadi kita bisa menggunakan beberapa instrumen untuk mengkaji nyeri berdasarkan kategori usia jadi berdasarkan dewasa lansia anak-anak atau bayi disini salah satu pengkajian nyeri yang biasa kita gunakan yaitu pengkajian nyeri yang simptom assessment akronim OPGR SDUV jadi nanti ada yang namanya onset onset ini nanti kita mengkaji nyeri kapan nyeri itu muncul sudah berapa lama nyeri itu muncul berapa sering nyeri itu muncul apakah dia menetap atau hilang timbul kemudian provoking provoking berarti penyebab nyerinya apa yang menyebabkan nyeri tersebut apa yang membuat nyerinya berkurang apa yang membuat nyerinya bertambah parah kemudian quality quality itu kualitas nyeri jadi bagaimana rasa nyerinya mungkin dia bisa menggambarkan nyerinya seperti apa apakah nyerinya seperti terbakar nyerinya tumpul nyerinya tajam nyerinya seperti ditipuk beban berat dan lain sebagainya kemudian lokasi region atau lokasi dimana lokasinya apakah di satu titik apakah menyebar misalnya nyerinya di dada sebelah kiri menjalar ke lengan menjalar ke leher menjalar ke punggung misalnya S S itu adalah severity severity berarti berapa skala nyerinya misalnya kita sebutkan angka 0 sampai 10 kalau 0 itu tidak sakit 1 sakit paling ringan 10 paling sakit sekarang posisinya ada di level berapa jadi saat ini skala nyerinya berapa skala nyeri teringan yang dirasakan berapa skala nyeri terparah yang dirasakan berapa kemudian selanjutnya adalah treatment treatment itu adalah pengobatan atau terapi yang digunakan oleh pasien saat ini seberapa efektif treatment tersebut ada efek sampingnya kemudian pengobatan atau terapi atau treatment untuk nyeri yang pernah dia gunakan di masa lalu apa kemudian understanding pemahaman pasien jadi apa yang pasien yakini bagi penyebab nyeri yang sekarang dirasakan kemudian bisa juga kita masukkan pada impact on you jadi pengaruhnya nyeri tersebut untuk dia dan keluarganya pengaruhnya terhadap kerja sekolah hubungan dengan orang lain makan tidur mood kemudian value nilai jadi targetnya apa yang anda harapkan dari manajemen nyeri yang sekarang dia dapatkan misalnya terjadi pengurangan skala nyeri dari level berapa menjadi berapa kemudian berapa skala nyeri yang masih dapat dia toleransi dia merasakan nyaman kemudian apakah ada keliakinan atau pandangan lain tentang nyeri yang penting bagi dia dan keluarga ada juga instrumen pengajian nyeri yang biasa kita gunakan yaitu numerical pain rating scale jadi ini kita bisa gunakan pada pasien yang dia mengenal angka jadi kita akan menggunakan angka 0-10 kita katakan pada pasien berdasarkan pengalaman nyeri yang pernah dirasakan oleh bapak atau ibu kalau 0 itu adalah tidak dirasakan nyeri 1 itu nyeri paling ringan yang pernah bapak ibu rasakan 10 itu nyeri paling berat yang pernah bapak ibu rasakan nah antara 0-10 saat ini nyeri yang bapak ibu rasakan itu nyeri level berapa nah nanti ini sangat subjektif pada pasien bisa berdasarkan pengalaman masa lalu jadi misalnya misalnya saya pernah merasakan operasi cesar nyeri post operasi cesar yang saya rasakan itu level 10 nah itu adalah nyeri terberat yang pernah saya rasakan nah kemudian ketika saya sakit gastritis sekarang nyeri yang saya rasakan itu level berapa oh mungkin saya akan mengatakan itu adalah level 4 seperti itu jadi ini kita sampaikan pada pasien berdasarkan pengalaman nyeri yang pernah dirasakan pasien nyeri terberat yang pernah pasien rasakan apa kemudian itu di level berapa interpretasinya adalah kalau 0 itu tidak nyeri level 1 sampai 3 itu nyeri ringan 4 sampai 6 nyeri sedang kemudian 7 sampai 10 itu nyeri level berat kemudian instrumen pengkajian nyeri lain yang bisa digunakan pada anak-anak yaitu Wong Becker Voice Pain Rating Scale atau biasa kita sebut sebagai Wong Becker jadi nanti akan tunjuk satu wajah dengan menggunakan kata-kata kita untuk menggambarkan intensitas dari nyeri jadi misalnya kita sampaikan ke anaknya adik ini ada beberapa wajah pada saat adik merasakan nyeri jadi ini gambar ini kalau adik tidak merasakan sakit ini sedikit sakit ini lebih sakit ini sangat sakit gambar ini teramat sakit ini sakitnya sudah tidak terdahankan adik sudah nangis nah kemudian kita bertanya pada anak tersebut gambar ini mana yang paling mendeskripsikan dari nyeri yang sekarang dirasakan oleh pasien anak tersebut jadi adik bisa tunjuk dari gambar ini sakitnya sekarang itu di gambar yang mana nanti pasiennya akan menunjuk kemudian manajemen nyeri apa manajemen nyeri yang bisa dilakukan jadi ada manajemen farmakologi dan ada manajemen non-farmakologi apabila skala nyerinya masih 1-3 atau nyeri ringan maka manajemen yang pertama diberikan adalah terapi non-farmakologi tapi jika dengan non-farmakologi tidak membaik maka kita boleh memberikan termako farmakologi seperti paracetamol sedangkan kalau skala nyerinya lebih dari atau sama dengan 4 dia nyeri sedang nyeri berat maka itu artinya pasien sudah membutuhkan terapi obat-obatan atau farmakologi nah ada berbagai macam intervensi non-farmakologi untuk mengatasi nyeri atau untuk mengurangi nyeri contohnya yang pertama adalah cotaneus stimulation jadi stimulus pada kulit untuk mengurangi nyeri contohnya apa misalnya masase atau pijatan kemudian bisa mandi air hangat atau kompres hangat untuk meredakan sakit kepala kompres es untuk nyeri akut sendi atau akupresur yang kedua adalah distraksi mengalihkan perhatian kepada hal lain sehingga kesadaran klien terhadap nyerinya berkurang contohnya waktunya 15 menit misalnya dengan mendengarkan musik dengan membaca dengan menonton TV jadi harapannya pasiennya itu tidak lagi hanya memikirkan nyerinya tapi perhatiannya teralihkan dengan mendengarkan musik mendengarkan Al-Quran dengan membaca dengan menonton TV kemudian selanjutnya ada anticipatory guidance disini kita memberikan informasi yang jelas yang dapat mencegah terjadinya misinterpretasi misinterpretasi dari kejadian yang dapat menimbulkan nyeri dan membantu pemahaman apa yang diharapkan jadi ini sampaikan pada pasien nyerinya itu karena apa nyerinya itu berasal dari mana apa yang harus dia lakukan misalnya seperti pada pasien yang post operasi kita sampaikan bahwa nanti pasien akan merasakan nyerinya seperti apa kemudian pada saat bergerak nyerinya bisa jadi akan bertambah berat tapi ketika dia diam setelah bergerak diam si jenak nyerinya akan hilang si jenak kemudian itu untuk dasar kita memotivasi pasien untuk melakukan mobilisasi dinak jadi misalnya pasiennya tiduran kemudian kita bantu miring kiri pasiennya akan merasakan nyeri hebat kemudian saat dia diam nyerinya akan hilang kemudian akan pasien balik lagi miring kanan dan lain sebagainya tapi itu penting dilakukan supaya nyerinya akan lebih cepat pulih atau lebih cepat sembuh jadi pemahaman pemahaman seperti ini harus kita sampaikan pada pasien untuk meningkatkan motivasi dia melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nyeri kemudian relaksasi atau guided imagery jadi teknik relaksasi dan teknik guided imagery ini digunakan untuk membantu mengurangi nyeri jadi pasien bisa berimajinasi diirungi oleh musik yang lembut dia bisa membayangkan apa hal yang paling membahagiakan yang pernah dia alami mungkin saat bulan madu bersama suaminya dan lain sebagainya kemudian intervensi farmakologi menurut WHO ketika nyeri itu level ringan atau sedang maka yang kita gunakan yaitu step 1 kita bisa menggunakan non-opioid aspirin atau NSID atau paracetamol ketika nyeri itu ringan sampai ke berat maka kita bisa menggunakan mid-opioid seperti kodein with dengan atau tanpa non-opioid kalau nyerinya itu level berat misalnya pada nyeri kanker bisa juga menggunakan non-opioid contohnya adalah morfin nah apa diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan nyeri jadi disini kalau kita melihat nursing diagnosis bisa diangkat nyeri akut nyeri kronis nyeri persalinan atau sindrom nyeri kronis jadi ketika nyeri seperti ini hampir sama dengan definisi yang sudah disampaikan di awal tadi jadi terutama perbedaan nyeri akut dan nyeri kronis itu adalah pada durasi waktunya jadi pada nyeri akut pengalaman sensorik emosional yang tidak menyenangkan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial awitanya tiba-tiba atau lambat intensitasnya rengan berat dengan akhir yang dapat diprediksi jadi misalnya pasien yang tertusuk jarum pasien yang kores pisau pasien yang luka pos operasi yang waktunya pendek itu bisa kita angkat nyeri akut sedangkan nyeri kronis kalau berdasarkan definisi fundamental of nursing kita angkat nyerinya lebih dari 3 bulan kalau berdasarkan nanda disini kita lihat nyerinya lebih dari kalau fundamental of nursing lebih dari 6 bulan kalau nanda lebih dari 3 bulan kemudian ada juga nyeri persalinan jadi nyeri karena persalinan itu ada diagnosis tersendiri ada juga sindrom nyeri kronis jadi nyeri berulang atau nonetap yang adalah berakhir sedikitnya 3 bulan yang secara bermakna mempengaruhi fungsi sehari-hari dan kesejahteraan tapi dari diagnosis ini yang sering diangkat biasanya nyeri akut nyeri kronis atau nyeri persalinan contohnya penegakan diagnosis pada nyeri contohnya problemnya adalah nyeri akut nanti pada buku diagnosis nanda kita bisa melihat etiologi atau faktor yang berhubungan apa saja penyebabnya bisa agensi durabiologi ini biasanya yang berhubungan dengan penyakit misalnya infeksi iskemi neoplasma kemudian GA atau diari atau bisa juga penyebabnya adalah agensi durabiologi misalnya seperti pasien yang diamputasi atau tangannya terpotong terkena pisau atau karena pos operasi prosedur bedah olahraga berbelebihan trauma agensi durakimia misalnya luka bakar atau karena adanya sejat kimia bagaimana bahasa diagnosinya bahasa diagnosisnya adalah problem berhubungan dengan etiologi contohnya pasien nyeri dada karena penyakit jantung roner atau iskemik maka kita tulis nyeri akut berhubungan dengan agensi durak biologi apa nursing outcome yang bisa kita pilih kalau kita melihat pada buku nursing outcome atau buku NOC nanti disitu ada NOC untuk menyelesaikan diagnosis berarti untuk menyelesaikan diagnosisnya bisa angkat kontrol nyeri tingkat nyeri atau untuk mengukur batasan karakteristik jadi untuk mengukur dari batasan karakteristiknya bisa memilih label NOC tingkat kecemasan nafsu makan tidur tanda vital status kenyamanan jadi misalnya nyerinya bisa menyebabkan gangguan tidur kita boleh angkat tambahan label NOC tidur bisa mengganggu nafsu makan bisa angkat tambahan label NOC nafsu makan atau berkaitan dengan faktor yang berhubungan misalnya disebabkan karena pasien kurang pengetahuan kita berikan pengetahuan tentang manajemen nyeri atau karena perfusi jaringannya menurun pada kasus iskemik maka bisa tambahkan perfusi jaringan kardiak jadi label NOC ini kita bisa mengangkat label NOC lebih dari satu disesuaikan dengan data-data yang muncul pada pasien karena target dari kriteria hasil yang muncul pada label NOC itu sama dengan DSDO yang muncul pada analisa data ini nursing outcome nyeri kronis jadi untuk menyelesaikan diagnosis ada kontrol nyeri tingkat nyeri nyeri sebagai respon psikologis tambahan nyeri sebagai efek yang mengganggu untuk mengukur patasan karakteristik hampir sama untuk faktor yang berhubungan hampir sama ya ada tambahan tingkat kecemasan sosial manajemen diri penyakit kronos ini baru label NOC nanti kriteria hasilnya bisa dilihat di BIKONO nah ini contohnya misalnya kita mengangkat label NOC tingkat nyeri ini misalnya setelah dilakukan tindakan keperawatan 5x24 jam maka tingkat nyeri akan menurun dengan kriteria hasil nyeri yang dilaporkan menurun dari skala berapa menjadi berapa dari skala 10 menjadi skala 3 panjang episode nyerinya berkurang kemudian pasien tidak mengerang atau tidak menangis ekspresi wajah kesakitannya pasien tidak menunjukkan ekspresi wajah kesakitan pasien tidak keringat berlebihan pasien tidak mengalami kehilangan nafsu makan pasien tidak mengal frekuensi nafas dari 32 kali per menit menjadi 16 sampai 20 kali per menit tenyut nadinya dari 120 kali menjadi 60 sampai 100 kali per menit tengah nan darahnya dari misalnya 140 per 90 menjadi 100 sampai 120 milimeter hargi per 60 sampai 80 milimeter hargi atau kita bisa juga ambil kontrol nyeri jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam nyeri terkontrol jadi yang kita kata-katain adalah level nyeri terkontrol dengan kriteria hasil mengenali kapan nyeri terjadi mengenali faktor penyebab nyerinya menggunakan tindakan pencegahan menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik menggunakan analgesik yang direkomendasikan bagaimana kita memilih kriteria hasil kriteria hasil ini ini berdasarkan DSDO yang muncul pada analisa data jadi kalau DSDO nya 5 maka kriteria hasilnya yang muncul juga akan 5 jadi tidak perlu dituliskan semua yang ada di buku cukup dituliskan sesuai yang muncul pada pasien kemudian pilihan nursing intervention atau NIC untuk nyeri apa saja yang bisa kita pilih disana ada manajemen nyeri ada pemberian analgesik massage terapi musik terapi relaksasi relaksasi otot progresif sentuhan stimulus kutan aplikasi panas dingin monitor tanda vital dan lain sebagainya jadi disini ada intervensi untuk manajemen farmakologi manajemen non-farmakologi maupun untuk monitoring melihat apakah kriteria hasil tersenapai atau tidak nah contohnya pada manajemen nyeri disini kita akan melakukan pengkajian nyeri komprehensif OPGR SDUV kemudian observasi respon non-verbal pasien terhadap ketidaknyamanan kemudian tentukan akibat dari pengalaman nyeri terhadap kualitas hidup jadi misalnya pengaruh nyeri terhadap tidur nafsu makan pekerjaan hubungan dengan suami istri kemudian faktor yang dapat menurunkan atau memperberat nyeri berikan informasi tentang nyeri tersebut kurangi faktor yang meningkatkan nyeri kemudian kita ajarkan teknik non-farmakologi ada berbagai teknik non-farmakologi yang tadi bisa dipilih kemudian gunakan terapi farmakologi pilih sesuai dengan derajat nyerinya kemudian dikong istirahat yang adekuat untuk mengurangi nyeri oke saya rasa cukup terkait dengan kebutuhan rasa nyaman khususnya tentang nyeri kita akhirnya dengan membaca dan doa penutup majelis Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah